Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris ke-9 halaman 254-255. Kita mengerjakan tugas. Nah, ini dia keterangannya terlebih dahulu. Bekerjalah dalam kelompok. Perhatikan pada iklan tersebut kembali. Pergunakan tabel di bawah ini untuk mengidentifikasi perbedaan jenis informasi yang tersedia pada iklan tersebut. Nah, tulis tangan. Kerja kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Analisa dari iklan pisang kepok ya, pisang kepok goreng ini telah dibuatkan untuk kalian sebagai contoh. Jadi, pertama salin contoh tersebut. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, silakan bertanya kepada guru. Ini gurunya. Nah, ini layanan. Barang-barang. Maksudnya, barang apa yang dijual? Kalau servis, layanan apa yang diberikan? Karena ini yang dijual adalah barang, yaitu pisang kepok goreng ya, maka di coret yang servis ini. Nah, ini coret yang tidak mengacu pada objek yang dipromosikan. Ya, itu tanda bintang ini itu maknanya. Jadi, kalau misalnya layanan, ya, misalnya layanan antar, seperti iklan untuk ekspedisi, maka yang dicoret adalah goods, bukan barang ya. Nah, variasinya apa? Coklat. Ini variasi yang dijual. Pisang goreng pakai rasa coklat, rasa kelapa, dan original. Nah, harganya ada Rp3.000 per bungkus. Isinya tiga potong. Nah, tempat. Waktu dan tempat. Jadi, dia buka. Di hari Rabu dan hari Jumat jam 12 sampai jam 3. Tempatnya adalah di kantin sekolah. Nah, ini hubungan nomor telepon yang bisa kita hubungi. Yaitu si Maria dan si Murni. Nah, ini kata-kata promosinya apa? Ya, selling point ini artinya kira-kira apa yang membuat orang tertarik dengan barang kita. Nah, itu yang disebut dengan selling point. Kata-kata apa yang membuat orang tertarik. Nah, di sini kata-katanya adalah panas dan sensasional. Nah, itu dia untuk pisang goreng pisang kepo goreng. Nah, kita lanjut ke sambal ulek. Kita masih ingat ya. Sambal ulek ya. Atau grandmas ya. Sambal ulek. Nah, variasinya apa? Kita lihat di atas contohnya. Variasinya adalah bisa untuk seluruh keluarga dan yang untuk anak-anak. Jadi, ada dua variasi. variasi barang yang dijual. Nah, kita satu sambal ulek for the wolf family. Yang kedua adalah mild sambal ulek for kids. Nah, harga tidak ada. Jadi, kalau harga bisa langsung ke alamatnya nanti. Nah, tempat dan waktu waktunya tidak ada cuman tempatnya ada. Ya, di sini kita lihat nah, ini dia jalan conglak 25 salah 3. Nah, untuk nomor telepon ini yang bisa dihubungi. Ya, kita tuliskan di bawah. Tempatnya adalah Grand Mas Kitchen Jalan Congklak ya, 25 salah 3. Nah, alamatnya atau email adres, alamat email, sayangnya alamat email tidak ada, maka yang ada cuma nomor telepon 02 98 65 4 3 1 2 1 itu kita salin ke bawah 02 98 65 43 21 Nah, kata-kata promosinya apa? Kita lihat ke atas kata-kata promosinya adalah perfection descended for decades Nah, ini kata-kata promosinya kesempurnaan turun-temurun dalam beberapa DKD jadi jadi ini adalah resep turun-temurun dari neneknya ya perfection descended for DKD nah nah itulah terjemahan kita kali ini untuk halaman 254 sampai 255 jangan lupa subscribe dan like sampaikan kepada guru dan teman mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa kemudian kemudian Terima kasih.